Hai semua para penggila catur kembali lagi di channel mesin catur bersama saya Bang Kemal kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bangke hari ini saya akan memberikan tutorial pembukaan aneh sekaligus mengejutkan disertai dengan jebakan Batman yang mematikan tak usah banyak bacot langsung saja kita gelar lapak dagang eh salah maksudnya kita gelar papan catur nyohah gas kenmang sebelum kita mulai menurut kalian pembukaan apa yang paling jelek buat putih mungkin ada dari kalian yang menjawab dalam hati pion G4 maju duluan Bang pembukaan yang terlihat sangat merugikan buat putih selain melemahkan saya Praja juga menghambat perkembangan perwira yang masih berada pada posnya masing-masing dan kalian tentu juga tahu kalau pion tak bisa ditarik mundur menjadikan sebuah langkah yang terlihat sangat buruk tapi di beberapa pertandingan blitz pembukaan aneh ini juga bisa menghasilkan sebuah kemenangan spektakuler jadi kita akan melihat jebakan Batman apa yang bisa kita buat pembukaan ini biasanya direspon oleh hitam dengan memajukan pion D5 membuka diagonal untuk gajah terang hitam langsung mengarah pada pion G4 putih tak peduli pionnya mendapat serangan putih lebih memilih membawa gajah ke G2 meski terkesan sebuah langkah bluder namun putih sedang merencanakan jebakan licik buat hitam karena setelah gajah sikat pion putih mendorong lagi pion ke C4 membuat hitam menyadari niat busuk lawannya sebab kalau pion pion ambil pion gajah akan mengambil balik pion B7 dan benteng akan terancam nyawanya direnggut paksa oleh gajah maka dari itu hitam coba mengakali dengan pion maju ke C6 putih akan mengambil pion dengan pion dan jika pion ambil balik menteri akan meluncur ke B3 menekan B7 juga menekan D5 bersama gajah dan kalau pion melindungi pion menteri melipir ke A4 skat setelah kuda menutup hitam akan kehilangan gajah dan unggul satu perwira kita lanjut ke pembukaan aneh lainnya kali ini kita berada pada posisi hitam putih membuka permainan dengan langkah populer pion E4 izinkan saya bertanya sekali lagi apa langkah paling lemah untuk hitam menghadapi pembukaan ini Bagaimana jika kalian ingin bermain langsung kalah dengan cara cepat mungkin jawaban kalian ada yang memilih pion maju ke F5 jika kita memainkan langkah nekat ini putih langsung melahap pion dengan pion dan akan melemahkan saya peraja karena diagonal menteri langsung terbuka lebar siap untuk melancarkan serangan yang berbahaya pada raja hitam hitam akan melanjutkan dengan langkah aneh lagi raja maju ke F7 mengembangkan diri terlebih dahulu dibanding perwira yang lain barangkali sebagian dari kalian akan terkejut jika ternyata pembukaan ini memiliki nama ya pembukaan ini disebut pembukaan duras gambit mungkin pembukaan ini terlihat sangat rumit pada awalnya akan tetapi nanti kita akan lihat betapa berbahayanya pembukaan ini jika dimainkan dengan benar anyway kita balik lagi ke permainan tentunya menteri membombardir raja hitam dengan serangan telak ke H5 skak putih pasti mengira akan memenangkan permainan dengan sangat cepat namun pion menghalangi menteri pion langsung sikat pion kalau pion sikat balik benteng akan meregang nyawa digorok menteri maka raja nyeruput ke G7 lalu pion ambil pion benteng membalas sembari menyerang menteri menteri kembali serang raja skak raja sembunyi ke pojok ini adalah sebuah pergerakan yang sangat keren dan licik entah bagaimana raja bisa menyelinap ke pojok istana tanpa melakukan rokade dan sekarang raja hitam cukup aman lalu sekarang apa yang akan putih lakukan putih pasti ingin terus menggempur raja hitam yang terlihat sangat lemah maka putih membawa gajah keluar kandang menyerang benteng hitam membalas gajah serang menteri menteri lari ke E6 balik menyerang raja skak benteng menghalangi kini benteng dan gajah raja hitam menjadi lebih aktif dengan mengarah ke F2 dan D2 putih pun kini sudah tak bisa lagi memburu raja hitam lalu memutuskan mengembangkan kuda ke F3 memberi ruang kosong untuk raja parkir ke dalam istana hitam lanjut kuda serang menteri menteri mundur ke C3 tidak mau melepaskan piningan pada raja lawan pion E5 yang tentunya kuda tak bisa mengambil pion sebab jika nekat menteri naik ke E7 memaku kuda oleh karena itu raja rokade dan pion maju lagi ke E5 berniat menghalo menteri yang sedang mengawasi raja juga bisa menggarpu kuda dan gajah sekalian sekarang putih benar-benar sedang berada dalam bahaya besar sebab perwira hitam sudah sangat aktif melancarkan serangan ke arah raja putih lalu kuda sikat pion pion serang menteri sekaligus menutup koneksi pada kuda hingga terancam oleh kuda sebuah situasi yang sangat buruk buat putih putih mulai mengkalkulasi dengan bingung dan akhirnya memutuskan mengebu kuda dengan kuda putih berfikir ini adalah pertukaran yang bisa menyelamatkan menteri sebab kalau pion ambil menteri kuda akan ambil balik dan akan unggul satu perwira namun perhitungan putih kurang matang menteri naik ke D5 mengancam skagmat di G2 putih sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi pion terpaksa menghalangi pion cocor menteri kuda cocor balik dan setelah menteri sikat kuda putih pasti kalah kita masuk pada pembukaan aneh lainnya kita balik lagi ke posisi putih kita akan bermain dengan sebuah pembukaan yang diberi nama pembukaan Halloween Gambit pembukaan Halloween Gambit bermula dari pion E4 pion E5 kuda F3 kuda C6 lalu kuda C3 kuda F6 awalnya ini adalah pembukaan formasi empat kuda tapi kemudian tiba-tiba kuda mencocol pion dan inilah yang disebut pembukaan Halloween Gambit lawan pasti mengira ini adalah sebuah langkah blunder karena kuda mengambil pion tanpa sokongan dari pihak manapun tentunya hitam dengan senang hati langsung mencocol kuda gratisan putih tentu tidak bermain asal-asalan mengingat pagi-pagi sudah mengorbankan satu perwira ini memang sudah dirancang sedemikian rupa agar lawan terlena masuk dalam jebakan Batman secara sukarela kemudian putih lanjut pion serang kuda kuda menghindar ke G6 pion terus melaju ke petak pusat dan kembali menyerang kuda ini menyebabkan kuda menjadi terperangkap dikarenakan tidak ada ruang untuk maju ke depan sebab petak serang telah dijaga oleh para perwira putih oleh sebab itu kuda terpaksa mundur balik ke kandang inilah kompensasi buat putih ketika menukar kuda dengan satu pion hingga putih mendapatkan tempo yang berlimpah untuk melakukan serangan demi serangan dan sudah memukul mundur perwira hitam kembali ke pos masing-masing lalu gajah naik ke C4 mengarahkan moncongnya pada pertahanan raja secara langsung hitam pasti merasa terganggu dengan kedudukan pion senter putih yang mendominasi petak tengah hingga menghalangi perkembangan perwira hitam coba menghalau dengan pion serang pion putih tak peduli lalu menempatkan menteri di F3 memberi pesan kematian pada raja lawan jika menteri turun menjaga ke D7 atau E7 ini sangat membahayakan posisi hitam sebab kalau putih rokade benteng siap menguasai lajur E lalu gajah menghalangi disambut dengan langkah mengejutkan menteri sikat pion membiarkan dan gajah mengambil gajah menteri mundur ke C6 skak setelah raja menghindar ke E7 putih kembali membuat kejutan dengan mendorong pion ke F4 membuat rencana jahat yang susah tercium oleh lawan kemudian gajah mundur pion maju mengorbankan diri sekalian menggarpu kuda dan gajah tanpa fikir panjang gajah langsung menewak pion dibalas kuda sikat raja skak raja terpaksa naik ke E6 kuda cocok pion kembali skak raja balik lagi ke E7 putih tidak terburu-buru mengambil benteng terlebih dahulu mengamankan raja ke dalam istana dan secara otomatis benteng mengarah pada gajah membuat hitam kini berada dalam tekanan besar-besaran gajah gelap putih sudah siap mengokang senjata dan menembakkan peluru tumpul pada petak G5 sementara itu benteng sedang berada dalam bayang-bayang kuda dan gajah tertekan benteng apa yang akan hitam lakukan dalam situasi seperti ini pilihan yang masuk akal menyelamatkan benteng ke C8 balik menekan kuda gajah serang raja skak pion menghalangi benteng putih sikat gajah benteng hitam sikat kuda lalu pion ambil pion skak menteri ambil balik benteng ambil raja kembali skak dan setelah raja mingser ke F7 menteri meluncur ke E8 skak mat sebuah permainan cantik yang diawali dengan pengorbanan seekor kuda demikianlah tutorial pembukaan pembukaan aneh yang dipenuhi dengan jebakan Batman yang mematikan sampai jumpa pada titrik catur lainnya di channel ini bye bye